Alhamdulillah saya sering mengaplikasikan di fase-fase figuratif bahkan di fase generatif Halo pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel ronik singkot di kesempatan video kali ini yaitu saya akan membagikan sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai dan berketepatan di depan saya ini ada tanaman cabai rawit yang di usia yaitu sudah 15 hari dan disini masih kelihatan kecil kerdil macam ini tapi sudah mulai agak yaitu pertumbuhannya tunas baru dan daunnya sudah agak melebar ya dan untuk mempercepat tanaman tersebut supaya cepat subur sehat yaitu mulai dari akar batang daun dan tunas baru macam ini ya sahabat tani yaitu saya nanti akan yaitu melakukan pengocoran rutin pada tanaman tersebut supaya mempercepat yaitu pertumbuhan yaitu di fase-fase vegetatif atau pertumbuhan macam ini karena kita harus betul-betul merawat tanaman kita supaya menghasilkan pertumbuhan subur sehat dan sebelahnya lagi disini sudah agak ungkir-ungkirkan atau masih kayaknya pertumbuhannya agak kurang ya sahabat tani karena kurang terurus nah dilihat dari tanahnya kurang yaitu nutrisi mulai dari air atau pengocoran yaitu nutrisi ya nah agak gresang macam ini dan sebelum menyimak video lebih lanjut seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya aktifkan notifikasi loncengnya bernyataan ketinggalan video-video saya yang akan datang oke sahabat tani tidak usah berpanjang lebar mari saja untuk melihat tutorialnya apa saja banyak yaitu untuk menyuburkan tanaman di fase vegetatif atau pertumbuhan macam ini ya nah pemirsa disini bahannya saya sudah siapkan yaitu pertama adalah air cucian beras ya yang mana disini air cucian beras tersebut tadi pagi sama siang berarti ini sorenya ya saya mengaplikasikan yaitu air cucian beras tersebut untuk tanaman kita memanfaatkan dari bahan-bahan sekeliling kita karena disini sangat bagus manfaat dan kandungannya ya sahabat tani ya tanpa kita membeli pupuk-pupuk geminya yang sangat mahal cukup kita menggunakan dari bahan-bahan daipur dari sekeliling kita dan bahan keduanya disini saya cukup menggunakan yaitu micin atau sasa atau ajinomoto boleh bermerek apa saja yang penting adalah micin ya sahabat tani ya karena disini juga sangat bagus kandungannya dan manfaatnya untuk tanaman yaitu menyuburkan tanaman mulai dari akar, batang, yaitu tunas-tunas baru untuk masa pertumbuhan dan boleh diaplikasikan di fase-fase vegetatif bahkan di fase generatif ya sahabat tani ya dan dalam air 2 liter ini saya cukup kasih yaitu 10 sendok ya jangan berlebihan kalau sesuatu berlebihan juga nggak bagus buat tanaman nah 10 sendok macam ini kita taruhkan pluk macam ini dan bahan ketiganya disini juga saya menggunakan dari bahan dapur nah disini adalah garam boleh menggunakannya itu garam halus bahkan garam kasar atau bahkan lebih boleh menggunakan yaitu menggunakan air kolam lele juga menggunakan yaitu air laut pun juga nggak masalah ya sahabat tani karena disini manfaat dan kandungannya juga sangat bagus dan disini dalam air 2 liter disini saya kasih yaitu setengah sendok ya garamnya ya micinnya sepucuk sendok dan garamnya setengah sendok makan nah macam ini yaitu untuk menyuburkan tanaman tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal Alhamdulillah saya sering mengaplikasikan bahan tersebut terbukti ya sahabat tani nah kita masukkan kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai benar-benar merata atau hancur ya bahan-bahan tadi sangat mudah ya sahabat tani untuk merawat tanaman tapi dan ini boleh diaplikasikan di lahan yang luas dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas ya sahabat tani yaitu untuk menggunakan air 15 liter untuk menggunakan garamnya yaitu untuk garamnya ini ya sahabat tani yaitu cukup 8 sendok dan ini 6 sendok makan ya untuk air 15 liter ya nah oke ya sahabat tani ya oke lalu disini siap untuk mengaplikasikan disini memang sengaja saya tanpa kasih air tawar ya atau air tambahan ya sahabat tani ya nah langsung saja yaitu air beras nah macam ini nah langsung saja ya untuk mengaplikasikan dengan lewat pengocoran nah satu batannya yaitu dikasih yaitu 500 miliar satu gelas diaplikasikan yaitu 4 hari sekali dengan rutin ya nah macam ini kalau sesuatu melakukan itu dengan rutin dari bahan-bahan sekeliling kita walaupun temurahan itu sangat terbukti ya sahabat tani ya alhamdulillah saya sering mengaplikasikan di fase-fase tekretif bahkan di fase generatif dan sebelahnya disini ya alhamdulillah yang sudah terjadi atau sudah yaitu melakukan pertumbuhan dengan adukan beras, garam, micin ini adalah sudah 3 minggu ya sahabat tani ya pertumbuhannya boleh dilihat tadinya kerdil kuru macam ini tadi ya nah macam ini itu pertumbuhannya alhamdulillah saya tes atau saya sengaja yaitu melakukan pengocoran dengan memakai yaitu adukan beras ini bekasnya pertumbuhannya kurang saya berpikir-pikir memanfaatkan dari bahan-bahan kita menggunakan yaitu adukan beras, garam, dan micin nah disini batannya ya terlihat cepat sangat cepat pertumbuhannya dan daunnya pun hijau menggilap macam ini ini sudah 3 minggu terbuktinya sahabat tani ya dan untuk melakukan yaitu penyeprean atau penyemprotan di fase-fase vegetatif yaitu saya juga menggunakan rendaman dari kulit bawang sahabat tani sangat mudah kulit bawang kita sisihkan, kita rendam 24 jam lalu sorenya kita spraykan macam ini dalam air 1 liter dikasih yaitu 500 ml yaitu takaran air rendaman kulit bawang ya sahabat tani untuk perangsang karena disitu mengandang yaitu hormon auksin dan giberlin yang manfaatnya adalah untuk perangsangan yaitu untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru ya sahabat tani dan juga bisa mengantisipasi hama-hama seperti hanya trip, api, tungau tapi alhamdulillah disini dengan terbukti karena dengan perawatan yang rutin yaitu 4 hari sekali macam ini ya tidak ada hama-hama nah teman-teman kalau tidak percaya boleh mengaplikasikan atau boleh mempraktikan sendiri di lahan yang luas atau skala rumahan kalau saya bohong tidak ada perubahannya boleh dikritik atau boleh disarankan juga tidak masalah tapi alhamdulillah saya sudah melakukan dengan berhasil macam ini asalkan kita melakukan dengan rutin ya sahabat tani alhamdulillah untuk memperjelas lagi kalau tidak percaya ini nanti saya akan apur lagi setelah ada perkembangannya ya sahabat tani setelah 1 bulan tidak usah membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal kita manfaat dari barang-barang dari sekeliling kita alhamdulillah terbukti dan disini saya bukan berniat menggurui sahabat tani mari kita belajar merawat tanaman cabai walaupun terdalam polipek atau skala rumahan dan boleh diaplikasikan di lahan yang luas dan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kejualan yang saling berbagi dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati